Astuti istri almarhum Ustadz Arman alias Alex, bersama tiga anaknya dijemput penyidik Polres Metro Tangerang Kota dari rumahnya di Kunci Rantangerang, Banten. Keempatnya menjalani pemeriksaan Senin Siang atas kasus penembakan yang menewaskan sang Ustadz. Tiga anggota keluarga yang lain yaitu adik ipar, keponakan, dan sepupu korban juga ikut diperiksa. Suami, adik, ponakan, adiknya anak ponakan. Itu dibawa kemana Bu? Bawa ke Polsek. Untuk diminta keterangan atau kemana? Iya untuk diminta keterangan. Berarti lima orang ya Bu ya? Enam orang. Sebelum terjadi penembakan, Ustadz Arman menerima tamu pengobatan alternatif dan berjengkrama bersama keluarga. Praktik pengobatan alternatif dibuka selama 24 jam. Selama terjadi pandemi, yang datang hanyalah pelanggan lama. Ketika itu, korban sempat keluar dari rumah untuk menjalankan sholat dan menghadiri majelis taklim di Masjid Nurul Yakin. Astuti, istri korban mengaku seminggu terakhir kerap melihat orang tak dikenal dengan pakaian ojek online di depan gang rumah. Kasus penembakan tersebut kini ditangani penyidik Polda Metro Jaya dan Polres Metro Tanggerang Kota. Penyidik masih menganalisis rekaman CCTV, termasuk proyektil yang menembus pintu rumah korban. Masih melakukan analisa CCTV yang ada, karena memang kejadiannya sudah mulai gelap, termasuk juga beberapa alat-alat bukti yang lain, termasuk proyektil. Karena penembakan itu menembus, kemudian proyektilnya sempat menyasar ke pintu rumah si korban sendiri. Dari proyektilnya, kemudian dari tim lapor sedang menganalisa untuk mengetahui senjata apa yang digunakan oleh pelaku ini. Jenis senjata yang digunakan baru terungkap setelah laboratorium forensik selesai memeriksa proyektil peluru yang digunakan pelaku. Liputan CNN Indonesia Terima kasih telah menonton!